Oke teman-teman semua ini kita siapkan buat umpan pancing yaitu umpan pancing ikan bawal dan ini bagus sekali kita pakai umpan bawal ini yaitu umpan yang mungkin teman-teman semua belum banyak diketahui nah ini kita masukkan yaitu yang pertama-tama nugget nah ini nugget nugget ayam ini cukup satu potong saja yaitu tempe dan juga kita pakai pelet yaitu bisa pelet apa saja tapi bagusnya memang pelet 781 oke ini ketiga campuran ini kita campur kita masukkan air panas sebaiknya nuggetnya itu teman-teman dikukus atau kita rendam dengan air panas dulu agar lunak langsung saja kita aduk antara nugget tempe dan pelet yaitu dengan air panas kita aduk hingga rata terus kita aduk saja hingga rata hingga semuanya bercampur menjadi satu ini sebaiknya kita campurkan saja semuanya ketiga jenis agar antara tempe nugget dan pelet yaitu bercampur menjadi satu dan ini saya rekomendasikan buat teman-teman ini umpan sangat bagus sekali buat umpan bawal yang akan nanti kita langsung tes di empang pemancingannya oke kita aduk saja hingga rata terus kita aduk-aduk jadi jangan sampai teman-teman itu bosan untuk mengaduk umpan yang akan kita gunakan untuk mancing karena ikan bawal ini sangat suka sekali dengan bahan-bahan yang agak sedikit keras nah ini udah mulai bagus lalu kita masukkan yaitu ini kemarin kita beli eh tidak ada jagung biasa jagung merah ini kita pakai saja tepung jagung tepung jagung ini ini bagus sekali sebenarnya untuk ikan mas apalagi untuk ikan bawal oke kita masukkan secukupnya saja tepung tepung jagung lalu kita campurkan lagi air panas tepung jagung ini dia dipakai jangan terlalu banyak secukupnya saja untuk menambah rasa oke ini banyak dibeli di toko-toko makanan tepung jagung oke kita aduk lagi hingga benar-benar bercampur nah ini sudah bercampur jadi teman-teman untuk membuat umpan kita jangan ragu-ragu lalu kita masukkan kinoi nah ini kinoi yang biasa dipakai buat umpan ikan emas oke kita masukkan kinoi secukupnya ini untuk pengeras saja kinoi ya teman-teman oke terus kita aduk hingga rata nah ini sudah mulai bagus sekali ini sudah mulai rata oke terus kita aduk hingga rata nanti setelah aja bisa kita campurkan itu esen tenggiri kalau tidak ada esen tenggiri teman-teman bisa pakai esen tuna ini silahkan dipakai buat harian atau lomba kita hanya untuk memberikan tutorialnya saja silahkan nanti buat teman-teman yang ingin mencoba oke nah ini esennya itu esen tenggiri kita masukkan sekitar 5-7 tetes karena untuk ikan bawal ini harus mempunyai aroma yang kuat ikan bawal ini sangat sensitif sekali dengan aroma yang kuat ini bisa juga dipakai untuk empang berwarna hijau atau butep ya atau keruh terus kita aduk hingga rata nah ini udah mulai terlihat campurannya udah mulai bagus coba kita bulat-bulat oke ini udah cukup keras kemudian oke ini udah udah mulai tersusuk dan kemudian kemudian ya ini sudah untuk ini sudah mengganti mantap ya situ yang taruhin itu yang butok-butok itu yang is cakep pas itunya berdiri dah ya berhimpulnya kurang dari Maruf Ikan nih ini gak bisa ini gak bisa dituit ini mesti apa harus diimbangin harus diimbangin gulung cepat ini lagi maruf ikan kayaknya gede ini maruf ikan nih ini mah iya iya gak apa-apa gede 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 gak bisa dihentaknya langsung jangan jangan gede gede ini maruf ikan nih gede gede banget ini maruf ikan nih harus hati hati harus hati maruf ikan ini maruf ikan masih maruf ikan ngubuk-ngubuk maruf ikan wih jangan mainan maruf ikan maruf ikan nampak-lampak ini maruf ikan nih jangan sampai terlepas wah udah ada ini kena itu aneh dia sipit maruf ikan gede banget maruf ikan ini maruf ikan kanibonya sini eh ya lapnya lapnya sini agak bisa ditarik iya jajajajaja tarlu jak jag aduh pejam muling dapat iya pegang jak pegang angkat jak putus dia jatuh jatuh ini ini raja aja ini enggak aja beda aja emajin emajin enggak emajin emajin kayu-kayu tadi kayu gue banget giginya parah banget ngerti banget ini lagi monster enggak ngerti set deh krok-krok krok-krok bunyi orang yang suka ngapet ngapet ya ampun keras amat ini emang keras gitu ikan gini nih oh iya tuh oh kena pas banget itu ini pantesan dia pancing kecil gak terlepas lihat deh jangan disariknya iya siip jangan dipaksa ya kecil wah lumayan deh ini mah biarin 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 bentar gampang itu udah pas-pas kan tadi gue bilang sepul sepul tuh kalau gede tuh ini kan ikan segede gini mulutnya ya melos juga melos ini pancingnya kegede kalau gede gini pas kan iya kecil lagi kecil lagi kecil lagi halo lumayan ke kanan ke kanan iya iya keren aja gimana kayak narik layangan aja iya 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 kenanya pas banget yang kut disitu iya kalau enggak putus enggak pakai tagline misalnya iya iya enggak pakai tagline gini oh selesai kan bawa hehehe ada monsternya gede bagi eh mantap mantap jiwa makan mulu makan mulu makasih betul mulu lalu kasihan lebih kasihan kasihan karena menarik digoreng juga lebih kasihan dikasihan kasihan oh iya dikotong panggap baru